Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG merilis peringatan dini cuaca ekstrim di Indonesia untuk Kamis 2 Desember 2021. BMKG mengeluarkan peringatan dini cuaca ekstrim yang terjadi di 31 wilayah. BMKG memprediksi 26 wilayah di Indonesia berpotensi hujan lebati sertaip petir dan angin kencang. Sementara itu, 5 wilayah lain yang diprediksi berpotensi turun hujan disertai petir sampai angin kencang. Wilayah yang berpotensi hujan disertai kilat atau petir hingga angin kencang ialah Yogyakarta, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Selatan. Kemudian wilayah yang berpotensi hujan lebat disertai kilat atau petir dan angin kencang adalah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Bengkulu, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali. Lalu Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat, dan Papua. Sesuai informasi pada laman web.meteo.bmkg.go.id, Deputi Bidang Meteorologi pada Rabu 1 Desember 2021 menyampaikan adanya Siklon Tropis Nyato terpantau di samudera Pasifik Barat sebelah timur Filipina yang bergerak ke arah barat laut menjauhi wilayah Indonesia. Sistem ini membentuk daerah pertemuan dan perlambatan kecepatan angin atau konferdensi yang memanjang di laut Sulawesi bagian utara. Selain itu sistem ini juga menginduksi kecepatan angin di sekitarnya atau low level jet hingga mencapai lebih dari 25 knot yang mampu meningkatkan kecepatan angin dan ketinggian gelombang di sekitar wilayah low level jet tersebut. Bibit Siklon Tropis 94W terpantau di barat laut Aceh yang bergerak ke arah barat-barat laut juga menjauhi wilayah Indonesia. Sistem ini membentuk daerah konferdensi yang memanjang di perairan utara Aceh dan dari Sumatera Utara hingga Aceh yang mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sistem dan di sepanjang daerah konferdensi tersebut. Bibit Siklon Tropis 92S terpantau di samudera Hindia, barat daya Lampung yang bergerak ke arah Tenggara. Sistem ini membentuk daerah konferdensi yang memanjang di perairan barat Bengkulu hingga Lampung dan daerah konfluensi di pesisir barat Sumatera. Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan dari Tribun Jateng Update hanya di channel Youtube Tribun Jateng. Ikuti update terbaru dari social media Tribun Jateng. Terima kasih telah menonton!